Hai assalamualaikum selamat datang di channel anajawara kali ini saya akan tutorial tentang cara perbaikan Samsung j7 Pro yang disini keluhannya adalah yaitu memori penuh ya atau full padahal disini sudah diisi emosi dan disini tidak ada datanya yang besar ya jadi keluhannya ini ini standar-standar saja untuk aplikasinya tetapi disini memori penuh ya di sini RAM 3x32 ya nah untuk 32 ini kita cek di sini tidak ada file kita akan pergi ke file yang kita tampilkan ya kita tampilkan file yang tersembunyi padahal disini cukup sedikit banget untuk aplikasi dan untuk file-nya ini file apa ini cuman KBKB ya jadi enggak ada file yang begitu banyak kita hapus saja nah disini ini sudah kita hapus untuk file-file yang tidak berguna tapi masih tetap juga eh memori penuh ya Oke disini tetap masih memori 31 lebih ya untuk full ya ini disini full ya Nah seperti ini ya padahal kartu SD sudah dikasih sudah dikasih kemarin tapi ini saya copot dan untuk internal memorinya juga akan saya hapus untuk file-file yang tidak berguna ini cuman KBKB nah anehnya disini tidak berkurang antara penghapusan dan eh yang dipakai itu tidak berkurang ya tapi file-nya juga tidak ada file yang besar juga tidak ada foto-foto juga sudah kita hapus kita pindahkan tetapi masih juga apa itu memori full ya perlu ya disini Oke seperti ini beluhannya ya Jadi kita akan mereset tetapi tidak bisa karena kita lupa yaitu Samsung apa akunnya ya di sini kita lupa sandi Samsung akunnya Oke langsung saja kita matikan dan kita akan eh apa itu memperbaikinya dengan cara menekan tombol home kemudian kita tekan tombol volume atas nah disini dan kemudian kita tekan tombol power secara bersamaan Oke seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini setelah muncul yaitu tulisan Samsung kita lepaskan tombol powernya ya ini sambil kita charge karena baterainya minim Nah disini kita lepaskan untuk tombol powernya setelah muncul Galaxy J7 Pro seperti ini Nah kita akan lepaskan lepaskan nah kemudian kita tunggu saja Nah seperti ini tampilannya kita klik yaitu secara bersamaan disini eh apa itu tombol ini ya Nah setelah muncul seperti ini no comment kita tekan tombol secara bersamaan yaitu power volume atas volume bawah satu kali saja Nah kita tunggu disini kita tunggu sampai muncul seperti ini ya teman-teman Oke kemudian kita Scroll ke bawah kita cari web data disini kita cari web data factory reset ya nih Oke disini kita klik Oke dengan menggunakan tombol power Oke kita tekan tombol powernya kita tekan Nah kita Scroll ke bawah menggunakan volume bawah yaitu kita klik yes Nah seperti ini kita oke dengan tombol on off lagi atau power tak klik Oke kita tunggu sampai loading selesai seperti ini juga Nah setelah itu kita Scroll ke bawah lagi kita pilih yaitu website partition nah disini kita klik website partition kemudian kita klik yes seperti tadi kita oke dengan on off seperti tadi Oke langsung saja kita reboot system disini kita klik juga reboot system Nah setelah itu kita akan menunggu loading ini akan memerlukan waktu sekitar 5 sampai 10 menit ya teman-teman Oke kemudian kita tunggu sambil ngopi ya kalau teman-teman semua ada kopi tinggal kasih kopi dan kita tunggu saja loadingnya dan kita ini kita percepat untuk supaya lebih enak dipandang Oke kita percepat saja videonya kita lihat kita lihat selanjutnya setelah muncul seperti ini selamat datang kita klik next kita pilih bahasa seperti kita memasukkan hp baru kita pilih pilih berikutnya kemudian kita scroll ke bawah kita pilih semuanya disini kita klik next nah kemudian kita tunggu loading prosesnya sampai selesai tinggal kita next next saja untuk yang tidak berguna kita know saja oke seperti pada video tersebut ya teman teman walaupun disini samsung google ah maaf samsung accountnya tidak tidak hafal kita akan riset seperti tadi insya Allah aman ya teman teman oke tapi jangan lupa ya sebelum kita riset seperti ini ya kita log out dulu yaitu samsung google nya disini google apa itu email nya kita log out dulu kita keluarkan dulu oke kita next kita lewati nah seperti pada video tersebut ya untuk menjelajah handphone yang tidak berguna kita klik berikutnya atau kita lewati saja nah seperti ini kita scroll ke bawah kemudian kita klik berikutnya seperti tadi kita lewati nah kita pilih mulai seperti ini dan kita tunggu disini kita selesai oke kemudian tampilannya seperti ini sudah bisa kita masukkan file-file oke kemudian disini tinggal 7 ya tadi disini 31 nah sekarang 7,71 giga ya jadi untuk file nya yang tidak berguna sudah hilang dengan sendirinya dan HP sudah normal kembali demikianlah tutorial ini semoga bermanfaat dari saya saya cukupkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh